Lagi pake motor tapi handphone di celana bikin ga nyaman? Halo Sobat Torch, aku Ali, aku karyawan Torch yang ke kantornya naik motor Jadi kita kadang sering kalau naik motor itu karena misalkan bawa tas, bawa backpack gitu kan Handphone-nya kan bingung mau disyempen di backpack, tapi kadang waktu di lampu merah atau itu gatel gitu pengen buka gitu Jadi bingung nyempennya mau di backpack kejauhan gitu Tapi kalau di celana pun juga ga nyaman gitu Makanya kalau misalkan kayak gitu saatnya beralih ke travel pouch Stylis, modern, dan praktis Nah di depan saya ini sudah ada dua produk travel pouch terbaru dari Torch Dimana ada Haseong 1 liter dan Haseong mini pouch Tampilannya aja udah keliatan bahwa ada perbedaan dari dua produk travel pouch terbaru dari Torch ini Yang pertama adalah dari ukuran, sudah jelas ya 1 liter punya ukuran yang lebih besar Dia lebih memanjang dan kalau yang mini pouch, Haseong mini pouch ini Dia lebih square bentuknya, kotak gitu kan Kita langsung review Haseong dari Torch Dari tampilannya sendiri Haseong 1 liter atau yang mini pouch ini memiliki desain yang klasik tapi modern Apa sih klasik tapi modern? Klasik tapi modern ini kita bisa lihat sendiri bahwa look dari atau desain dari Haseong ini Ini dia punya desain yang simple seperti travel pouch kebanyakan karena memang bentuk travel pouch seperti ini ya Secara fungsi pun dia perlu banyak saku gitu Ada saku depan, ada saku utama, ada kompartemen utama, ada saku di belakang juga atau ada kompartemen atau ada saku rahasianya Begitupun dengan Haseong travel pouch ini Nah si Haseong ini kenapa dia dibilang klasik tapi modern karena di bagian depan ada buckle yang mudah diatur dan juga stylish Kenapa? Karena memang bisa kalian lihat sendiri ya look dari buckle ini beda dari yang lain dia lebih simple lagi Bisa kita katakan juga dia cukup modern gitu ya dengan ada bentuknya yang seperti ini karena jarang juga kita temuin ada travel pouch Yang ada buckle di depannya karena biasanya kebanyakan travel pouch kan cuma ya udah slitting aja depannya, slitting aja depannya Dan ini ada bucklenya ini bisa bikin barang-barang yang ada di depan jadi lebih aman Maka dari itu travel pouch Haseong ini cocok banget dipakai buat laki-laki atau juga perempuan Jadi nggak usah khawatir kalau perempuan mau pakai boleh karena cocok juga bisa jadi lebih calm gitu kan pakai ini cowok juga cocok banget Kalau dari segi bahan Haseong 1 liter ataupun yang mini pouch ini dia terbuat dari poly label yang anti air Jadi Sobat Torch nggak usah khawatir kalau mau dipakai misal di motor gitu kan habis hujan kan juga ada motor-motor depan kita yang nyepretin air dari ban belakangnya Nggak usah khawatir pakai ini airnya nggak akan tembus sampai dalam karena poly labelnya anti air gitu bahannya anti air jadi tenang aja Begitupun dengan slittingnya ini Fislone Zipper atau bahasa mudanya adalah slitting yang anti air juga Karena banyak kebanyakan produk yang anti air tapi slittingnya sih nggak gitu kan jadi masuk-masuknya airnya dari situ HP temen saya rusak karena itu Masa lagi dipakai hujan-hujanan ternyata slittingnya yang nggak anti air gitu jadi airnya rembes ke dalam Tapi ini tenang kita zippernya Fislone Zipper atau anti air gitu jadi tenang aja airnya nggak akan rembes ke dalam Dan yang pasti strapnya ini mudah banget diatur mau dipanjangin mau dipendekin mau disimpen seperut mau disimpen Selutut juga bisa kalau mau pakai selutut gitu kan strapnya mudah diatur dan yang pasti hampir semua Karena kebanyakan produk dari Torch ini dia pakai kompas puller di bagian resletingnya kecuali Arafah gitu Arafah kalau pakai kompas puller nanti grandul grandul gitunya ya Oke Sobat Torch kita bakal langsung lihat bagaimana sebenarnya kompartemen-kompartemen yang ada di Haseong Travel Pot Kita pakai yang satu liter ya biar lebih besar oke ini yang satu liter dari ukuran saja lebih besar sudah jelas lebih besar dari yang mini pot Dia pasti muat lebih banyak juga karena sebenarnya kenapa yang mini pot lebih kecil karena ini tergantung dari penggunaan juga gitu Karena kalau mau pakai yang lebih looknya pengen lebih simple lebih kecil lagi boleh pakai ini lebih lucu gitu kan Kalau ini kegunaannya juga berbeda ini untuk bawa barang-barang esensial yang lebih banyak gitu ya Seperti tas, dompet, kok bawa tas? Seperti HP, dompet, powerbank, charger, headset, kunci motor, buku tabungan kalau mau ke bank itu kan bisa kuat pakai ini Kita langsung lihat dari yang depannya aja seperti yang udah aku tadi bahas ada bakal di bagian depan Ini dibukanya seperti ini jadi ditarik saja bakalnya ditarik ke bawah sudah terbuka Saya ulangi tertutup, terkunci, tarik ke bawah, tak, dia langsung ngebuka Kalau orang niat jahat ini yang nggak tahu cara bukanya pasti ditarik-tarik gitu sampai mulai kerasa kita risih gitu Tapi sebenarnya ini tinggal ditarik ke bawah, buka, di kuncinya tinggal gini Kita lihat ini kompartemen saku depannya Besar sekali ya Ini tidak mungkin kan nyimpen HP disini gitu kan ini buat nyimpen-nyimpen terce, uang-uang, uang-uang kecil Atau apa ya kunci motor, boleh disini tiket parkir, boleh disini di bagian depan Jadi kompartemen depannya seperti ini Coba lihat Oke itu yang bagian depannya Ini yang aku tadi sebut slating anti-air, tidak akan nembus air Jadi bentuknya seperti ini ya Nanti mungkin ada detailnya Jadi dia rapat sekali Tapi dia tetap bisa dibuka Dia tetap bisa dibuka Seperti ini Nah ini dia kompartemen utamanya Yang sebesar harapan ibu bapak kita Ini bisa muat banyak banget Ini bisa muat buat HP, dompet, charger, port bank, kunci motor, kabel, headset, earpods, card holder, ID card Semuanya bisa masuk ke sini Begitu pun kan ada saku-saku rahasianya di bagian sini ada dua saku Ada dua saku kecilnya Ini buat disimpen kartu-kartuan Kartu sparkir juga boleh ke sini, handphone juga bisa masuk ke sini Tumbler juga sebenarnya kalau tumblernya gak gede banget kalian bisa masukin ke sini Jadi ini kompartemen utamanya Ini kompartemen rahasianya atau ada saku rahasia di belakangnya Yang pasti ini lebih aman dari bagian depan atau bagian tengah Karena ini posisinya dekat sama tubuh kita Dia menempel sama tubuh kita Jadi orang mau mencuri-mencuri pun tidak bisa Ini ya kompartemen belakangnya Dan strapnya ini mudah diatur Strapnya udah diatur karena tinggal digeser saja untuk membuat strapnya lebih panjang Digeser lagi untuk membuat strapnya lebih pendek Dan dari bahan sudah jelas Ini anti-air, poly-label, anti-air Dan keren Ya, itu saja Dan untuk ukurannya Travel pot Shashiong ini punya 2 versi Yang pertama ada mini pot dan 1 liter Dimana ukurannya untuk dimensinya atau untuk ukurannya Yang 1 liter ukurannya adalah 23 cm di bagian panjangnya 16 cm di tingginya Dan lebarnya 5 cm Jadi ini cocok banget untuk bawa barang-barang esensial yang cukup banyak Begitupun yang Hashiong Mini Pot Ukurannya adalah 16 cm x 16 cm Karena dia bentuknya square Dan lebarnya 5 cm Jadi itu saja Sekian review dari saya Terima kasih sobat tersebut yang udah nonton Jangan lupa Kalau misalkan mau request Mau review produk yang mana lagi Boleh request di kolom komentar Atau ada kritik saran Juga boleh tulis di kolom komentar Jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di torch.id Dan cek semua koleksi kita di www.torch.id Dan cek semua platform marketplace Kesayangan Anda Yeay Terima kasih saya Ali Assalamualaikum Aku Ali Terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax